Nah Jim, lo mau ngajak gue kemana nih Jim? Ada deh, pokoknya Bang Ucok bakalan suka deh Suka-suka, jangan-jangan lo ngajak gue, nanti gue ternyata Median Pension Week lagi Gue belum mau mati di Tabra Tudako, Jim Enggak, enggak, enggak Pokoknya mantap lah nih Lo bilang mau ngajak gue, nah itu tempatnya kira-kira masih jauh nggak? Kira-kira satu kilometer lah, dekat lah Lo ngajak gue jalan siang-siang ini satu kilometer Kan spanya dapat Gue udah lapar Jim Saunanya dapat Eh? Udah lah, janganlah kita naik ini Janganlah jalan kaki Naik Sudako kek, apa kek? Becak kek? Boleh lah, becak ya Nah yaudah, lo setahu dong becaknya Oke, oke, cari dulu ya Nah itu, itu ada becak di Nah itu, itu ada becak di Bentar, 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 kita panggil dulu Nampak gak dia? Iya kan? Ya kalau Kota Medan memang gitu Giliran mau dipakai Gak ada becaknya, tapi giliran gak mau pakai banyak becaknya Nah ini, bapak jalan-jalan gak ngerti waktu itu Jim Hmm Oh ini juga Mantap kan Nah Pak Teman saya ini mau ngajak saya Nah, saya juga gak tahu tempatnya pak Nah, kemana pak? Nah, kemana? Depan pak, satu kilometer lagi pak Oh iya 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 Oke oke oke, oke Nah ini jim 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 Kau lah duluan naik aku Kau lah naik, badan kau yang paling kece Badan kau yang paling kece Aduh 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 Hebat banget kok ini Wisss Ini, waduh Oke lah oke Inilah jalan dulu Nah Oh, kayaknya becak bapaknya kayak banyak-banyak rangkingnya nih Gimana? Gimana, James? Ya memang gitu becak Becak di kota Medan Yang penting Nah, tetap safe lah ya kan pak? Tepatnya malah lagi Nah, bentar Sikit lagi tuh Ini udah ramah lagi nih Oh, skip Skip lah Skip bagusnya nih Skip gitu Oh, jangan Jangan di skip Nah Nah ini nih Tuh 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 Mantap tuh gak? Nah oke Slop Oke 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 Ini loh Ini loh Apa juga tuh Nah, miso, miso Jualan miso Ya iya Nah, berarti dia suka juga memak-mamak doang dong? Oh enggak Nanti untuk selengkapnya bisa langsung tanya ke yang punya aja Yaudah lah, mumpung sekarang gue udah latar juga Ah, yo pinta Yo, yo sia Yup, yo Ya udah nggak tadi? Nah ini Iya Itu tadi aku bilang, ini judulnya Mama suka Jangan-jangan ya yang makan di sini mamak-mamak semua enggak Bang enggak enggak ya udah penasaran enggak enggak ini kalau nggak ini halal kalau ayam punya Chinese tapi misoknya itu halal ya udah lah penasaran enggak ya penasaran enggak ya ya kau duluan kau lah duluan kau yang tuan rumah mantap kan luas iya dong coba ini tempatnya nyaman ini tempatnya ini apa namanya kayaknya tempatnya ini apa orang-orang bikinan itu tempat-tempat yang foto-foto itu ya Instagram Mabel banget gitu ya makanlah lapar loh jam 12 lo ini cacingnya udah demo lo makan makan ya kita tanya dulu ya udah tanya dulu lah tanya dulu ya nanti kita tanya dulu jangan banget bilang halal aja tiba-tiba nanti yang punya bergabadi ayo ayamnya betul-betul ayam suwir bukan suwir biasa ini Jadi di beda ini beda-beda emang ya Yang dagang mie shop itu ada yang pakai ini Ada yang pakai ini Biar subscribe mbak ya Kalau enggak nanti gak subscribe Oh ini bakso apa ini? Bakso ayam Oh dikasih saledri Ada daun saledri ya? Oh dikasih saledri namanya Oh ini kuahnya ada apa aja nih bang? Ini ada water Ada ceker Terus pakai kaldu ayam ya? Iya kaldu ayam lah Oh itu yang kecil-kecilnya tambah? Kapulaga ya? Kapulaga Oh ini pakai ceker Jadi komplit disini harganya Rp17.000 Rp22.000 Oh Rp22.000 Kalau pakai ceker tanpa ceker Rp17.000 Iya Ceker Wah kayaknya mantap Bolehlah satu cekernya satu aja Satu aja? Satu aja Nah ceker Kompletnya Kompletnya tiga Iya Oh Diangkat nih Wah Aromanya ini udah berasa banget Ini aroma kapulaga nya itu yang bikin mantap ya Apa cowoknya ini dari Pak Sia ya? Youtuber ya? Oh ini apa? Bang Ucok Ganteng ya? Oh itu Bang Ucok Ganteng Eh apa? Eh lo ngomong apa? Lo panggil-panggil nama gue kenapa? Hah? Ini enggak lo parusan ngomong-ngomongin Bang Ucok Ganteng Bang Ucok Ganteng ngomong apa? Tapi mau kenalin Oh Ini lo owner nya Iya iyalah Oh Dengan siapa? Wandi Wandi Jadi Wandi inilah yang punya ini Apa namanya tadi? Misop Mama Suka Misop Mama Suka Nah Kamu udah berapa lama disini Bang? Aku disini udah 6 bulan lah 6 bulan? Cuma Lintis usahanya udah 2 tahun lebih 2 tahun Nah sebelum disini dimana kok? Di Jalan Sekip Simpa Pabrik Tenun Oh disitu Nah ini Saya tadi masuk kesini lihat tempat ini Apa namanya itu Yang tadi Istilahnya tadi? Istra Instagramable gitu loh kan? Iya betul Nyaman Emang yang dijual disini apa? Ya namanya misop Mama Suka Yang dijual ya misopnya lah Selain misop ada apa lagi? Ada tau balik Ada sate kerat Adalah kerupuk-kerupuk emping gitu lah Wah itu tau balik Maksudnya tau balik itu gimana? Nanti aku cobain ya Boleh boleh Nanti dicobain aja langsung Pokoknya apa yang ada disini Nanti kita cobain Bang ya Nah ini tiap hari dagang disini? Selasa sampai minggu Selasa sampai minggu Senin libur Senin libur Iya Ya lu nanya juga loh Masa gua-gua aja nanya gitu loh Lu ngomong kayak tadi Ami-ami Agak pice gitu loh Ngomong loh Ya kan? Ya gak apa-apa Akan sana memang Ucor Nanti kalau orang yang ngomong sampai banyak Masa Gak masalah Tidak masalah lah Ya kan? Nah Lu katanya lu dulu sempat udah pernah review juga di waktu cabang sana Oh ini udah ada kemajuan dong ya? Ya iya Karena kan yang sana Agak-agak panas sedikit lah Agak panas Pidak kesini Adep Nah ini lokasinya di mana ini kan? Di Jalan Sekip Nah Berdekatan dengan Simpang Ketapang Di Warung Sekip 99 Oh Jadi Jadi ada di barang situ Iya Nah disitu tuh Selain Mie Sok Mama Sokak tadi ada? Ada mie ayam Ada mie ayam juga Ada si kris Sama motong sayur gitu lah Itu Itu buka dari pagi? Kalau itu buka dari pagi Kalau aku sendiri buka dari siang Oh Dan itu semuanya Halal? Halal Nah itu yang penting Gitu loh Jadi Walaupun dia ini Yang dagang ini keturunan Chinese Tapi semua yang didagangkannya disini tuh Semuanya halal ya? Panjang halal Oh Jadi nanti buat kalian ini Jangan Kalau gak dapat namanya nanti Tulisan mie sop warung mama Kalian cari Gede ini ya Gede warung sekip ya Warung sekip 99 ya Satu lagi 100 Untuk Untuk harganya Seposisi sekarang berapa? Kalau waktu kemarin aku review Ya masih harga 14 ya itu? 15 Oh 15 15 satu porsi Nah sekarang udah kenaikan sikit lah 15 satu porsi tuh udah dapat apa aja? Enggak Belum lah Kasih dia ngomong 17 ribunya dulu lah Oh Kenaik Oh gitu Iya lu sih gak ngomong Ya kan? Ya gue kodanya Mata-mata gini Oh Maku kodanya pake lidah lah Oh iya nanti Sekarang ngomong Nah Kemarin kan 15 Sekarang udah naik sikit Harganya sekarang 17 17 Nah 17 ribu 17 ribu itu misok Misok bakso Ayam Ayam suwi lah Nama tahu Apalah Oh itu komplit lah ya? Komplit lah Enggak ada lagi jumbo apa-apa gitu gak ada ya? Kalau jumbo-jumbo ada Cuma jumbo kan ada spesial tambahan apa Oh Tambahan mie gitu lah Biasalah Kalau pake ceker? Kalau pake ceker sekarang harga 22 Oh Oh bisa makan disini ceker? Bisa Enggak usah pake sendal Enggak usah pake sepatu Makan disini ceker gitu Maksudnya? Hah? Bukan loh Ceker ayam Oh ceker ayam Oh yang kayak kemarin Bukan Oh yang kayak kemarin Yang kayak kemarin lo makan? Iya Oh Berarti empuk dong ini ya Boleh dicoba Nanti dicoba aja Nah Ini bisa dipesan online? Bisa Bisa via GrabFood GoFood sama ShopeeFood lah Tiga aplikasi itu Tiga aplikasi itu ya? Iya Oh Nah terus Mantap kan Lo mau nanya apa sama dia? Ya lo ngomong-ngomong dikit lah Mana tau nanti kita makan disini dikasih diskon gitu loh Iya kan? Bikin malu Youtuber kok minta diskon Kok bukan? Bahkan kita bukan masalah diskonnya gitu loh Apa sih? Makan miso berapa sih? Hahaha Nah Oke lah Kalau gitu nanti Kalau udah gak ada lagi yang kita mau tanya-tanya Kita mau cobain lah nanti Semua yang ada menu disini kita cobain hari ini Boleh Iya kan? Yang penting Soalnya kalau dia ini Waktunya makan siang nih Ya lewat Ya lewat Nah Nanti seperti apa rasanya Jangan kemana-mana Tonton terus channel Bapak Joganta Oke Iya kan? Nah Tunggu reviewnya Jadi semua udah lengkap disini Yang mau kita coba Jim Iya lah Nah lo pesan apa tadi Jim? Aku pesan Kuitiau Kuitiau Karena disini Kuitiau nya Dia pakai Kuitiau beras nih Jadi nih Jimmy punya ini Seperti ini nih Dia ada Dia ada checker nih Dia pakai checker Pakai Kuitiau Ada tahun 22 ribu 22 ribu Tanpa checker 17 ribu Nah Ini dia nih Kalau yang aku punya tadi Nih Nih Checker nya gak dibayar Request Nah Jadi ini 17 ribu Dikasih tahu Dikasih tahu Dikasih tahu Dikasih apa tadi ini namanya Perkedel Perkedel Ini namanya Portal Sama bakso ayam nih Nah Terus dikasih daun seledri Kalau disini namanya bawang sob Dikasih bawang goreng juga Nah ini 17 ribu Nah ini 17 ribu aja Nih ada kerupuknya Nah ini ada tahu balik Tahu balik ini Jadi kalau tahu balik ini Dibalik dia Dalamnya Luar dia jadi ke dalam Dalamnya jadi keluar gitu ya Kalau orang Jawa Biasa Kalau orang Jawa Biasa tahu wali Tahu wali Oh itu yang banyak Dikasih nih Cabai ini Ini cabai ini sambal kecap nih Nih Terus ada lagi disini Wah ini paling favorit Ini nyari ini 5 menit Di Medan Kalau di luar Medan Nyari 1 hari pun gak dapet ini Susah Susah gitu loh Ini kan Nah ini Terus ada apa lagi nih Cermilan-cermilannya Cermilannya Itu apa itu Kripi kentang Pedas Sanje itu Ini Sanje ya Ini Mping apa Kerupuk Padang itu Bukan Sanje Bukan Ini Mping Ini Mping Ini Kripi kentang Nah kalau ini dihargain berapa nih 13 juta Nah ini Oh 13 ribu ya 13 ribu Ini produk sendiri nih Namanya ini Ada tulisannya Mie Mama suka juga Oh Oke lah Merepet dulu Kita makan aja dulu nih Coba lah Kita coba dulu nih Kalau Kalau saya sih Udah Sering ya Sering Oh Kita coba dulu nih Bawa Bang Ucok ke sini Jadi saya peserta tadi Mie kuning Karena emang mie kuning itu Waduh Paling nikmat lah Kalau mie kuning itu ya Dan yang menariknya Satu lagi disini Apa itu Kita gak perlu takut Kalau mie ini Oh berformalin gitu Karena tadi saya lihat prosesnya Sebelum disajikan ke mangkuk ini Itu Semua mie itu Harus direndam dulu Pake air mendidih Jadi udah pasti lah Udah pasti kuman-kuman Nih hilang lah ya kan Nah Kita coba dulu nih Kuahnya dulu ya Yang pasti ini Aroma bawang goreng itu mantep Nah Kita jajal dulu nih Yang pasti saya selalu ngomong Yang pasti selalu ngomong itu Pasti Gurih Gurih Kemudian terus ada sedikit Rasa Kayak ada manisnya ya Nah apa Setiap mie shop itu Emang saya rasakan manis Cuman beda-beda Mie shop itu Gak tau nanti Bos wandi Ini kuah Agak manis ini Pake apa ini Kasih gula merah ya Nah Jadi ada juga Yang dikasih gula pasir ya Kayak kita makan itu ya Nah Jadi kalo dia ini Biar keliatan agak coklat tuh Kasih gula merah Kemudian ini Minyak-minyaknya ini nih Ini minyak-minyaknya ini nih Dari kaldu ayam Nah Jadi kalian juga Jangan pusing-pusing Kalo kalian pengen tau Yang namanya Kulinier Medan Nah Mulai dari UMKM Nah Boleh pantangin Yang namanya Channel Food Medan 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 Food Channel Food Channel Medan Food Channel Kalo di IG-nya Di Medan Food Street ya Medan Food Street Saya salah-salah mulu Maklum lah Kita baru kolaborasi Dua kali ya Lebih bagus lah Dua kali lama-lama juga Nanti kita pinter bang ya Iya Ya kan Pakan terus bang Merepet mulu Nah Cobain Kalau Kalau saya sih Udah sering lah Udah katam lah ya Jadi pas Bang Cok ada Ke Medan lah Jadi saya Saya tawari Kesinilah Ya kan Mantep Jadi tahunya Biar juga Dia cuma Gini aja bang Tapi ada rasanya juga Jadi selama saya Nge-review Miesop juga Belum pernah juga Saya yang melihat Ada tahunya bang Jadi Masing-masing tempat itu Emang beda-beda kali Beda-beda ya Karena yang jualan Miesop di Kota Medan Lumayan banyak lah Jadi bisa dibilang tergantung Selerah masing-masing Selerah penjual Coba ya kan Cobain Kerupanya nih Kalau disini Kue teonya jelas ya Kue teonya berasnya Jadi kue teonya itu Bahannya ada dari beras Ada dari tepung gitu ya Kanji Oh kanji Kalau kanji itu Dia kan yang bening Yang transparan ya Jadi the best lah Bakso-nya juga nih Nih Lihat nih Hmm Bakso Ayam Oh iya Satu lagi bos Dari pertama buka Sampai sekarang Rasanya Gak pernah berubah Gak pernah berubah ya Udah 2 tahun ini Gila gak? Betul Nah ini saya ceker nih Ceker nih Kalau pakai sendok Gak kemakan-kemakan nih Nih kita jajal dulu nih ya Cekernya ya Hmm Anjir Hmm Udah kayak makan other bang Lembut Tiga Pong ya Jadi udah kayak kita makan other-other gitu loh Gak perlu otot gitu loh Ini gak salah nih bang Ini kalau gak salah ini Kalau kayak gini Bisa lembek kayak gini bang Ini Ngerebusnya ini 2 hari 2 malam nih bang Iya kan? Mantap kan Ini cekernya Cekernya ini Ini Kalau saya bilang namanya ini Nanti bisa dirubah nih Ini namanya ceker Peduk pengertian Langsung Gitu ya Bener bang Kayak other Kena lidahnya langsung Mulus dia kan? Mantap Mantap ya bang Gesal saya minta yang satu bang Gak bisa minta lagi bang Gesal saya minta yang satu tadi bang Aduh Gak tau Tapi mantap bang Gak rugi saya datang kesini Jauh-jauh tadi naik becak Gak rugi gitu loh ya kan Ternyata dapat juga tempat yang jual misok paling enak di skip ini Ini bisa saya bilang ini Misok paling enak di jalan skip ini Kalau gak percaya Coba ini Nih Dia kalau udah kena cabai Lupa dia sama temennya Hmm Hasilnya dong Hasilnya dong cabai Cabainya Wah Itu Ini namanya apa bang? Bukan misok Pakai cabai bang Cabai pakai misok Cabai-cabai dimisokin Wah Wah Nah ini kayak ini Tahunya ini Seolah-olah ini Ini tahu tok ya bang Ada bakso nya ya Ada Tahu-olah itu ternyata bakso tahu Yang dibolak-balik Gitu loh kan Di balik itu Nah merasa Dan yang mantapnya lagi Masih crispy Nah masih ada unyu-unyu kerunyuk-kerunyuknya tuh Makan bos Ya Makan itu sekarang Sikat bos Sikat bos Sikat bos Gitu Hmm 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 Terang ya Terang Wih Terang itu mantap banget tuh Mie-nya dulu nih Hmm 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 Ini kerangnya dia rendang Iya Dia rendang juga Iya Coba ini bang Hmm Hmm Jadi ini 5000 perak ini Hmm Gak bau hamis Hmm 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 Waduh Cekan nya nih Waduh Hmm Tinggal melampai nih Hmm Hmm Besal kan Cuma satu kan Saya tiga Gitu nempel langsung Mak Mantap Ya kan Hmm Gak salah nih Rekomendasi dari Medan Food Channel Medan Food Channel ini Dia diluarin Sebelum saya ngomong sama Pokoknya kita jadi orang itu Kita gak perlu gengsi lah Makan di pinggir jalan bang ya Iya Iya kan Kalau makan di hotel enak Biasa Gitu kan Kalau makan di pinggir jalan Enak murah Itu yang luar biasa bang ya Makan enak Makan murah Makan nikmat Hmm Hmm Jadi buat teman-teman Saya Hmm Boleh dicobain nih Dia alamatnya ada di jalan Sekip Dia ada di Warung Sekip Warung Sekip 99 Nah disini selain ada jual Miesop Hmm Apa namanya tadi Nasi lemak Nasi gurih Ada nasi lemak Ada nasi gurih juga Nah tapi yang paling Mie ayam Mantap disini Miesop Mama Suka Kenapa dibilang Mama Suka Nanti kita tanya lagi sama dia Ya kan Karena tadi kita sangkin buru-buru aja Tidak sempat nanya Kenapa dibikin Mama Suka Kenapa gak Anak Suka Papa Suka Ya kan Nah jadi buat kalian yang penasaran Pingin nyobain yang namanya Miesop Mama Suka ini Dia ada di jalan Sekip Dia ada di warung Sekip 99 Nah mudah-mudahan Informasi ini bisa berguna Dan bermanfaat Sekaligus bisa menjadi Rekomendasi buat kalian Dalam berburu kuliner Di kota Medan Tonton dan dukung terus Channel Bangun Co Ganteng Agar tetap semangat Memberikan informasi Informasi seputar kuliner Dan buat kalian juga Jangan lupa Kepoin yang namanya channel Medan Food Channel IG nya ada di Medan Food Street ya Medan Street Food Medan Street Food Kita kebalik-balik Ya kan Sampai jumpa di liputan kuliner Berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita makan lagi Nih 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 Sampai jumpa di liputan kuliner Tapi kalau bapak suka Ya Belum tentu mamanya suka Sama juga Yang lagi viral ini Jadi Karena suka sama suka Jadilah Jadi Mesok mama suka Jadi gitu Filosofinya Kalau mama sudah suka Pasti bapak sama anak suka Sampai jumpa di liputan kuliner